Pertanyaannya ibu-ibu, jadi pengantin kebutuhan yang mendesak nggak? Boleh menjamak sholat nggak ibu-ibu? Tidak boleh, ya. Yang jadi pengantin aja nggak boleh untuk menjamak sholat. Apalagi yang cuma sekedar jadi pagar ayu. Nggak boleh untuk menjamak sholat. Apalagi ibu-ibu yang cuma sekedar tamu, ya, atau sekedar penitia. Ibu-ibu Masya Allah, kalau sudah keandangan, lah luar biasa. Mengajinya di Imam Namawi lupa. Dan itu rata-rata. Dan itu kelemahan dari suaminya. Sebagai pimpinan rumah tangga. Subhanallah, kita tanya kadang. Akadnya jam berapa sih, bu? Habis maghrib. Jam 1 siang sudah ada di gedung ngapain? Sudah ada di hotel. Dan-dan, sad. Subhanallah. Kemudian tuh kelompoknya tuh besti-bestinya kadang. Jangan makan dulu, jangan minum dulu. Ada keluarganya yang ngarut. Kenapa sih? Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Takut batal wudhu. Loh, kalau batal wudhu kan tinggal wudhu lagi. Ah, si ustad katrok banget. Nih kan seperti itu, Allah wakil wakil. Nggak paham dia. Nih, sad, nih, nih, nih. Apa? Ini mahal, kata dia. Memang benar, ya? Mahal, ya, bapak-bapak? Subhanallah, hitam jadi putih. Subhanallah. La haula wa la quata illa billah. Ya Allah, ibu-ibu. Takut sama Allah, bu, ya. Sholat. Ningga. Ima di jama' sama dia. Ima di kobo. Selesainya kapan? Nanti, sad, jam 10 malam. Kalau tuh batal tuh, subhanallah. Yang di kobo apa? Ashar. Maghrib. Kemudian baru sholat isya' Allahu akbar. Kadang di jama' duluan. Telepon, cari ustad yang boleh mematwakan ini, boleh. Subhanallah. Telepon si Azhar. Gak boleh, bu. Gak boleh. Si ustad memang keras tuh. Jangan ditanya lagi. Subhanallah. Cari yang agak lemah-lembut sedikit. Cari, cari sama ibu-ibu itu. Siapa yang membolehkan dia itu? Nah, ada yang lemah sedikit. Kena tekanan-tekanan umi-umi kita tadi, ibu-ibu kita tadi. Subhanallah. Gak apa-apa jamak. Gak apa-apa kodo. Karena kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak dari mana? Maaf ya, yang jadi penganten. Kalau kebelet, boleh gak ke belakang? Mau pipis nih, mau buang air kecil. Boleh gak? Boleh. Bah, maaf, bah. Gak kuat lagi nih, mau pipis. Eh, silahkan, silahkan. Jangan sampai kencing di sini. Kan seperti itu. Tapi kalau mau usah, tunggu dulu. Bos, anda mau datang. Sebentar lagi. Allahu Akbar. Pejabat ini mau datang. Wali kota mau datang. Geburnu mau datang. Masa pengantinnya gak ada? Allahu Akbar. Susah banget jadi pengantin. Apalagi zaman dulu ya. Sampai berubah-ubah terus tuh. Sampai empat pakaian, empat tiga pakaian itu. Pakaian macam-macam. Sekarang lebih gampang sih. Allahu Akbar. Makanya saran saya, Bapak dan Ibu, bikin kawinan itu pagi-pagi aja. Jam tujuh bisa gak ya? Kayak di daerah tuh bisa jam tujuh loh. Jam tujuh, jam lapan, mulai tuh. Zuhur udah selesai. Habis zuhur, pengantin enak sudah. Sudah aman. Subhanallah. Di sini enggak. Allahu Akbar. Dan mepet waktu kadang. Habis asar langsung. Ana yakin si yakin-yakinnya. Khususnya pengantin perempuan. Enggak sholat. Enggak sholat. Maghrib juga. Ya Allah. Dari mana? Apalagi yang tukang makan pengantinnya itu. Dan tukang minum ya, itu yakin enggak sholat itu sudah. Subhanallah. Enggak berubah. Bedaknya enggak berubah. Iya kan? Orang paling kuat banget itu dua sholat atau tiga sholat. Enggak mungkin tuh. Zuhur sampai jam 10 malam kuat untuk menahan itu. Terasa enggak mungkin. Nah apalagi antum pengantin laki-laki. Sholat ya. Jangan enggak sholat. Gimana berkah perkawinan antum? Kalau seandainya enggak sholat. Kadang ustaz menyindir. Wahai pengantin laki-laki sudah sholat belum? Lupa ustaz. Ya. Akibat menghapal ijab dan kobul. Kata dia, Allahu Akbar. Nah jangan ya.